Lexone top 1%, Aceron top 1%, Firefly top 1%, Blade top 1%, Himeko top 1% Halo semuanya, kembali lagi di channel gua, Gumbayu 025, so ya teman-teman Kali ini si Bernard Pangan ya, seperti biasa, Youtuber yang membuat teori manipulasi relik Meng-upload lagi untuk update terbaru cara memanipulasi relik kalian Jadi mari kita cek kali ini teman-teman ya, perubahannya apa aja dan apakah masih berhasil atau enggak Mari kita cek, let's go Buat kalian namanya terus, Bang, top up lu di mana? Tentu aja kalau gua top up, pasti di barongsai.id teman-teman ya Tempat top up paling aman, legal, terpercaya dan pastinya yang paling penting anti-minus Jadi kalian enggak perlu ragu untuk top up di barongsai.id Garansi anti-minus Kalau kalian mau top up, langsung cek linknya di deskripsi Tinggal klik website-nya dan langsung pilih game favorit kalian teman-teman ya PUBG Mobile, Free Fire, Valorant, semua game ada Bahkan sampai Zenless Zone Zero, game yang baru rilis kemarin Sudah bisa kalian top up via UID teman-teman ya Tinggal pilih game favorit kalian aja Khusus untuk game Honkai Star Real, kalian juga bisa pakai kode promo Buy you cute untuk dapetin diskon spesial sampai 1,5 juta rupiah Tapi ini untuk paket sultan teman-teman ya Kalau paket biasa, diskonnya enggak sebesar itu Tapi masih ada diskonnya Kalau mau top up, langsung ke barongsai.id Linknya udah gua taruh di deskripsi Oke teman-teman ya, kalau kalian udah pernah lihat video gua ngebahas cara memanipulasi relic atau nge-cheat upgrade relic itu Harusnya kalian tau juga, yaitu channelnya dari BigBoyPino ya Yaitu si Bernard Tangan Dan ya, kemarin dia udah ngerilis untuk Near Perfect Relic Manipulation in Honkai Star Real Dan jujur ya teman-teman ya Gua percaya enggak percaya Karena waktu kita tes juga itu ada plus minusnya Ada kena enggak kenanya Ya, hitungannya sih masih RNG juga ya Cuman, ya si BigBoyPinoista kali pun juga ngasih tau kalau ini hanya sebuah teori Jadi, bisa kena, bisa enggak Dan, enggak ada ruginya juga guys ya Karena kalian hanya mengikuti alur yang sudah disediakan Jadi, asarnya sih kita memprediksi outcome dari substat relic kita Gitu doang sih sebenarnya guys Tidak ada ruginya sama sekali Dan kali ini mereka sudah mengupdate Bagaimana cara memanipulasi substat relic atau naikin substat relic dari Honkai Star Real Dia juga udah nyoba teorinya dan surprisingly it works teman-teman ya Bahkan, dia juga flexing ya Beberapa karakternya dia Yang top 1% Nexon top 1% Aceron top 1% Airfly top 1% Blade top 1% Imeko top 1% Gacha relic dengan teori ini teman-teman Jadi mungkin kalian belum nonton juga video gue yang lama mengenai si Bernard Pangan ini atau BigBoyPino ya Cara memantipulasi relicnya Mari kita coba di ini teman-teman Karena banyak yang luh ya di live stream juga Bang, facial gue relicnya sampah Substat hancur Jujur aja guys, facial gue bisa dibilang statusnya oke Tapi ini gue gak gacha baru ya Ini gue Comot-comotan dari relic Banyak karakter teman-teman ya Dari Yunli gue maling Dari Jade gue maling Dan bisa dapet si facial Iban masih pake Sal Soto juga Karena emang gue tau kenapa ya Setelah update 2.5 gacha relic Sampah guys Busuk banget Gue gak dapet apa-apa Tapi yang balik lagi tuh RNG ya Ada yang lagi wangi Kitanya jelek Ada yang kitanya wangi Yang lain jeleknya Pure RNG guys Based on luck Tapi dengan teori dari Bernard Pangan Setidaknya kita bisa memprediksi outcome dari gacha relic kita Langsung aja kita coba teman-teman ya Let's go Oke, basically ini masih sama dengan yang kemarin teman-teman Jadi kita tinggal memprediksi substat kita Naiknya di angka keberapa Cuman bedanya Sekarang ia ada menambahkan pattern waktu Yang dimana kalian bisa ngetes per 30-1 jam 3-4 pattern string Dan kalau kalian cocok dengan pattern string itu sering keluar Silahkan digunakan di 30 menit sampai 1 jam itu Jadi harus cepat ya Gak bisa dijeda 2 jam atau 3 jam Karena itu bakal kereset terus Menurut perhitungan dari database mereka Jadi intinya sih Kalau kalian udah dapet pattern string yang oke Tinggal kalian ikutin terus Dalam waktu 30 menit sampai 1 jam Supaya patternnya belum kereset Intinya begitu teman-teman ya So ya disini gue bakal jelasin Singkat aja Sepemahaman gue bagaimana Cara dari manipulasi relic Bernard Pangan ini Bekerja Buat yang mau nyoba juga Nanti link-linknya Seperti biasa gue taruh di deskripsi ya Thanks to Bernard Pangan juga Yang udah mau bikinin database kayak begini Dan sekali lagi Ini tidak garansi teman-teman ya Masih RNG juga Tapi ya Mau gue bilang Scam Tapi ya Kalian bisa lihat tadi hasil dari Manipulasi relic Bernard Pangan Banyak karakter dia berada di top 1% Pertama kalian buka dulu dari Datasheetnya Terus kalian bikin copy ya Bikin copy supaya bisa kalian otak-atik datanya Kalian rubah harinya dan regionnya Serta patchnya sesuai dengan Yang kalian login sekarang Kalau gue Hari Sabtu Region Asia Dan patchnya 2.5 Kalau udah begitu Sekarang kalian tinggal Masuk ke akun kalian Kalian pilih relic Yang memiliki 3 substat Atau 2 substat Jadi intinya Pilih relic yang Belum 4 teman-teman ya Bisa yang kuning Bisa yang ungu Bisa yang biru Bebas yang penting Dia belum berada 4 substat Kayak gini Nah ini udah gak bisa guys ya Ini udah 4 substat Kalian butuh nyari yang Minimal 2 Atau maksimal 3 Supaya kalian bisa buka Pattern stringnya dia Jadi misalkan Gue mau buka pattern string Yang awalnya 4 Gue tinggal naikin ini teman-teman Gue naikin supaya dia kebuka Yang keempat teman-teman ya Nah niap Sekarang gue lagi berada dalam Pattern string Berawalan 4 Dan gue tinggal masukin datanya Gue tinggal masukin 4 Dan niap Ini adalah probabilitas Yang akan keluar selanjutnya Disini masih Memiliki probabilitas yang sama Teman-teman ya Cuman Most likely Akan keluar substat selanjutnya Itu di row ke 2 Atau row ke 1 Simpelnya Kalau kita udah tau nih ya Dari data Datasheet ini Kalau yang keluar adalah Row 1 atau row 2 Kita tinggal cari relic Yang substat Yang mau kalian naikin Berada pada row 1 Atau row 2 Tapi pastiin Yang udah mau kalian naikin Row 1 dan row 2 nya Row 4 nya udah keisi Gak bisa dengan kasus Misalkan begini Kalian mau naikin Row 1 dan row 2 Tapi row 4 belum kebuka Karena kalau kalian naikin ini Otomatis dia bakal Reset lagi Dan membuka Pattern yang baru Jadi ya Jangan teman-teman ya Pastikan sudah ada Minimal 4 substat yang kebuka Karena tadi Dari datasheet Dia ngasih taunya Either 4 1 atau 4 2 Alias row 1 atau row 2 Yang bakal Ketrigger Kita tinggal cari Relic yang mau kita naikin Row 1 atau row 2 nya Jadi menurut Bernerbangan Kemungkinan besar Ini naiknya Either tag, lat Atau crit rate Yap Gagal teman-teman ya It's okay Namanya juga percobaan Kita reset lagi Oke guys Kalau udah gagal Chance kalian Kalian bisa lanjut Atau bisa reset Tapi saran gue sih Mending dilanjut aja Sampai berada di titik Probabilitasnya udah Semakin mengecil ya Karena kalau kalian masih Di pattern string awal Itu potensinya sebenarnya Cuman ya 26, 26, 25, 21 Jadi cukup Kecil peluangnya guys Tapi kalau kalian udah Lanjutin lagi ya Misalkan kita lanjutin Ke 4, 4, 4 Nah ini udah mulai Keliatan polanya Makin besar guys ya Jadi kalau kalian udah Ngehit 4, 4, 4 Most likely Bakal empat lagi 35% Jadi sebisa mungkin Patternnya dilanjutin aja sih guys ya Jadi kalian bisa pindah-pindah Relic Makanya subsat yang mau dinaikin Konsepnya begitu Kita coba lagi guys Oke kali ini Gue coba naikin yang ini guys ya Kita mulai dari string 3 Oke udah Kita masukin 3 Dan kemungkinan besar Either substat 4 Atau substat 1 Kita coba naikin aja Kalau nggak break effect Attack, play Siap, 1 Tinggal kita masukin 3, 1 Either 1 atau 3 Coba masukin Either attack Atau create damage Siap Create damage Kita masukin 3 Sekarang either 2 Di 41% Cukup gede Atau 4 Di 25% Jadi kemungkinan besar ya Naiknya 2 teman-teman Kita pindah aja ya Nih Harusnya naiknya defense flat Atau 4 Itu break effect Kalau nggak defense flat Break effect Oke ini miss 1 teman-teman Ya Tapi juga RNG ya Jadi nggak pure Bakal selalu berhasil Ini malah masuknya ketiga Ya walaupun sebenarnya 4 sama 3 Cuma beda 1, sekian persen ya Dari Datasheetnya Kayak Itu gagal Tapi ya Lagi-lagi Ini juga RNG ya Ini nggak 100% bener Tapi dengan ini Kalian bisa Prediksi Oke kemungkinan besar Naiknya antara di substat 2 atau 4 Jadi kalian bisa cari substat Reli kalian yang 2 dan 4 Yang mau kalian naikin Coba chance-nya ke situ Simpelnya sih gitu teman-teman ya Tinggal main probabilitas aja Tapi sekali lagi Ini nggak 100% berhasil Gue nanya pak berkali-kali Kadang berhasil Kadang nggak Walaupun sering nggaknya Tapi kalau pas berhasil Itu satisfying guys Karena pas banget ya Substat create rate kalian Misalkan ada di slot 4 Dan naik Itu kayak magic gitu Cuma ya Balik lagi ini Hanya perhitungan Dari tim Bernard Mangan ya Dia nggak sendirian juga Dia punya tim yang Terus mengupdate data ini Jadi ya Silahkan kalau mau dipercaya Dan mau dicoba teman-teman Kita last Terakhir kali coba teman-teman ya Sayangnya disini Gue belum punya relik yang bagus Teman-teman Yang buat dinaikin ya Jadi gue nggak bisa Coba-nyoba Nah ini deh Gue coba naikin ya Gue coba naikin dulu Pattern-nya ke 4 Tapi sampah guys Cuma create rate doang But it's okay Kita coba Pattern-nya ya 4 Masukin 4 Most likely Akan keluar 1 2 3 4 Ini sebenarnya Mirip-mirip Datanya ya Kita coba satu lagi Supaya lebih jelas Kawana arah Pattern-nya Oke 4 1 Dari data sheet-nya sih Paling besar Mampel luangnya 4 1 Habis 4 1 Ini either 3 Atau 4 Either 3 Atau 4 Kayaknya gue banyak Substance create rate Create damage Di 3 4 Guys Oke ini ya Speed dan create damage Either 3 Atau 4 Keluar malah 2 Guys Beris oke 4 1 2 Most likely Either 1 Atau 2 Sekarang Either 1 Atau 2 Ya Semoga sih 2 Yap 1 Attack flat Oke Oke Sekarang 50-50 Ada di 3 Dan 4 3 Dan 4 Yes Keluarnya Retreat Dan Kritik Oke Gue makin penasaran Kita coba Sekali lagi Kita reset Lagi Pattern-nya Keempat Oke Kita langsung Hajar Aja Disini Abis 4 Keluarnya 1 Sorry 2 Kita pake Pattern 42 42 Most likely Akan keluar Substance 2 Atau 4 Kita coba Either 2 Atau 4 Kita coba disini Ya Either naik Retreat Atau Effect Crash 2 Atau 4 1 Oke Gapapa It's okay 21 Udah mulai gede Ini peluangnya Antara 1 Atau 2 Coba disini Aja Yes Yang naik Retreat Karena udah gede Peluangnya Guys So guys Itu dia Yang nanya Terus Bang Ada gak Cara Buat Dapet Relic Bagus Sebenarnya Gak ada Cara Yang pasti Temen-temen Tapi Ini Salah Satu Cara Kalau Kalian Mau Percaya Dan Mau Coba Coba Terus Pattern Yang Udah Disediakan Sekali Lagi Ini Dari Bernard Pangan Big Boy Pinoy Silahkan Cek Link Di Deskripsi Jujur Gue Ngasih Gak Gitu Paham Sebenernya Bagaimana Cara Pastinya Buat Memaksimalkan Pattern Pembacaan Ini Karena Si Berat Pangan Udah Membuktikan Dengan Cara Dia Bisa Dapat Top 1% Build Karakter Cukup Banyak Mungkin Dia Hoki Doang Tapi Kalau Gue Kadang-kadang Gue Dapat Yang Bagus Tadi Kalian Bisa Lihat Beberapa Prediksinya Bener Sesuai Dengan Apa Yang Ada Di Datasheat Cuman Beberapa Juga Salah Temen-temen Jadi Balik Lagi Ini Gak 100% Bener Tapi Buat Yang Memakai Buat Yang Menyoba Ya Silahkan Dicoba Aja Misalkan Kalian Frustasi Gak Tau Cara Gacha Relic Yang Bagus Yang Gimana Caranya Garepat Oke Gak Ada Salahnya Juga Gak Ada Ruginya Juga Ini Basically Kayak Kalian Naikin Relic Pada Umumnya Cuman Di Deskripsi Kalo Gua Mayan Naikin Relic Mah Jujurnya Asal Asal Pencet Aja Guys Nih Naikin Speed Lagi Lihat Speed Lagi Nih Oh Nggak Abis Speed Lagi Speed Lagi Speed Nih Tuh Abis Speed Lagi Speed Lagi 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 Nah Abis Speed Lagi Speed Lagi Lagi Lahir Nih Speed Lagi 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 Kok Bagus Lumayan Speed 3 Uh Kalo Hoki 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 Aja Oke Guys Ini kita Coba Videonya Sekali Lagi Ini Cuman Teori Teorian Silahkan Mau Ikutan Silahkan Yang Nggak Mau Ikutan Bebas Terserah Kalian Link Nya Udah Gua Tahu Di Deskripsi Sebuah Gitu Aja Videonya Silahkan Like Lo Suka Dan Sampai Cuma Di Video Selanjutnya Thank you Guys Bye